Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TV Rebengkulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Kita lanjutkan kembali obrolan kita di siang hari ini Pemirsa Om ini masih bersama dengan Aldi disini Tapi saya masih penasaran nih, ingin mendengarkan suara Aldi Tapi kita tahan dulu nih Aldi akan live langsung diopini Nah untuk Aldi, untuk pertanyaan tadi nih Silahkan dijawab nih Untuk masalah mengatur jadwal ya kali di tempatnya Karena Aldi termasuk alhamdulillah sibuk Tapi sibuknya alhamdulillah yang produktif ya kak Cara ngaturnya Aldi tuh kayak main per jam gitu Aldi bagi 8, 8, 8 Oh 8, 8, 8 Salah satu teori itu kan, 8 jam tidur 8 jam untuk bekerja 8 jam itu untuk kesenangan Oh main-main lah gitu, mau nongkrop, mau kemana-mana gitu Kalau misalnya ngomongin skripsi biasanya Aldi tuh malam sih Jam-jam 8 ke atas Aldi ngomongin skripsi Sisanya tuh untuk olahraga, untuk main sama temen, relasi, organisasi dan lain sebagainya Oh oke, berarti se-memanage itu Aldi ya Berarti 8, 8, 8, wah boleh juga nih triknya Berarti 8 jam memang wajibnya kita tidur, istirahat gitu ya 8 jam ini belajar, kegiatan sehari-hari gitu Nah 8 jam ini yaudah main-main, mau main handphone kak itu, nongkrong sama temen-temen gitu Nah berarti kan ini polanya tertata sekali nih Inspirasi kok Aldi bisa se-memanage itu waktunya di? Aldi banyak belajar dari sosial media sih sebenarnya kak Misalnya kayak kita lagi buntu banget Misalnya Aldi biasanya cari-cari motivasi Cara mengatur hidup yang bagus dan benar Pokoknya Aldi belajar tuh di platform sosial media tuh lah kak Dari berbagai macam platform Aldi kumpulin, Aldi screenshot, Aldi catat, Aldi tempel di dinding, segala macam segitunya Aldi Berarti termasuk juga ini nih, impian-impian Aldi Kayak orang-orang kan misalnya, wah pengen punya mobil nih, cari di majalah mobil impian gitu, ditempel, dijadikan untuk pemacu diri gitu Berarti Aldi ngelakuin itu juga? Iya, Aldi lebih ke list sih, kaknya list 2020 harus dapet apa aja misalnya Oke, bahasa sekarang kerennya tuh wishlist ya? Iya bener, dari 10 misalnya dapet 1, 2 tuh gak apa-apa tuh udah pencapaian buat Aldi gitu Jadi kita setiap bangun tidur, tau tujuan kita mau ngapain gitu sih Aldi Oke dari 10, wah ini nih yang saya belum nih, yaudah fokusnya kejar ini dulu Keren, 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 masih muda nih Berarti bisa juga nih kita mencontoh dari Aldi ya, membuat wishing list Wishlist untuk apa nih pencapaian yang belum kita dapetin Nah, kalau sampai sekarang nih nih, untuk 2 pencapaian yang sudah tercapai itu apa aja nih? Ini salah satunya punya handphone Oh, sampai sedetail itu dari handphone pun Aldi, wah saya pengen nih punya handphone seperti ini sama kayak teman-teman nih Bener, kak Saya kira tadi seperti 10 itu, misalnya jalan-jalan ke Eropa Oh, enggak Terus misalnya naik haji, terus juga manggung di mana, terus juga diundang ke Studio Opini gitu Aduh Salah satu wishing list Salah satu, salah satunya pengen di sini juga nih main-main Ya kalau itu, pokoknya tuh yang menurut Aldi tuh simple yang misalnya memang bisa dicapai gitu lah Misalnya kayak punya followers 100 ribu, punya followers 10 ribu misalnya dalam tahun ini gitu Jadi kayak punya target-target kecil-kecil dulu baru nanti yang kebesar-besar gitu Sesuaikan kemampuan Aldi aja Oke, satu-satu, salah satu dari hal kecil Berarti yang pertama tadi handphone Terus yang kedua yang sudah tercapai? Followers sih di TikTok gitu Nah, kalau untuk meningkatkan followers di TikTok kan ini juga penting juga untuk seorang Aldi sebagai seorang penyanyi juga Untuk tadi nge-branding diri sendiri gitu Hal yang dilakukan untuk Aldi nih, bisa juga sharing sama teman-teman nih Yang sekarang juga mungkin ingin membranding dirinya Bener Gimana nih caranya nih untuk, ya tadi yang Aldi sudah dapetin misalnya untuk meningkatkan followers itu tadi Kalau yang pertama harus rajin kontennya, pastinya kak Terus, ini saran dari Aldi aja, karena kalau di Instagram, Aldi tuh fokusnya meranding seorang singer dan MC Kalau di TikTok itu lebih ke random, day in my life, tapi berhubungan dengan Bengkulu Pokoknya ingin menaikkan nama Bengkulu lah gitu Nah, saran dari Aldi buat teman-teman yang mau jadi influencer, kalau yang kira-kira lain sebagainya Cari satu konten yang memang sesuai dengan kemampuan kalian Baik itu di tarik suara, atau day in my life, atau Bebas lah, pokoknya topi of video dan lain-lain, satu aja fokuskan Dan usahakan setiap hari tuh meng-upload video Oh, oke, jadi memang bener-bener Begitu orang-orang buka TikTok atau buka social media Muncul postingan kita, besok muncul lagi Pokoknya orang tuh biar ingat kayak Mau dikenal sebagai apa gitu, nah Itu kalau saran dari Aldi, jadi harus satu konten difokuskan aja Oke, keren sekali nih, banyak hal-hal inspirasi yang bisa kita gali dari Aldi nih Bukan hanya dari soal nyanyi-menyanyi gitu ya Tapi dari kesibukan sehari-hari pun juga bisa kita korek-korek nih Ambil poin-poin yang sudah dilakukan oleh Aldi Nah, balik lagi ke dunia nyanyi, ke dunia dangdut nih Kalau lagu, soal berbicara soal lagu nih Lagu yang sampai sekarang Aldi ngerasa, wah ini sulit sekali untuk ditaklukkan Lagu apa itu nih? Banyak Banyak ya? Iya, karena apalagi kalau Aldi pernah kompetisikan Sedetail itu dewan juri untuk mengomentari Kayak nadanya gak ini, padahal menurut kita tuh udah enak banget kan Ternyata nadanya gak pas, banyak sih Karena lagu dangdut itu, apalagi jaman-jaman yang tahun kebelakang itu Kak Itu memang sakral menurut Aldi ya Bener-bener lagu-lagu itu memang ada tujuannya diciptakan Jadi kalau lagu-lagu lawas itu menurut tadi lebih sulit daripada lagu-lagu sekarang Yang penting, kalau sekarang itu kan yang penting enak didengar misalkan Kalau dulu kan memang curahan hati yang dibikin jadi sebuah lagu Jadi kalau kesulitan itu lagu-lagu lama sih Kak Jadi antara salah satunya apa nih? Contohnya itu kayak lagu Mira Sandika misalnya Itu kan rapet banget Ta-ta-ta-ta-ta itu tuh susah banget itu kalau misalnya kita gak terbiasa Bener banget Kak, dan rapet lah Liriknya tuh rapet, ketukannya tuh juga rapet Itu menurutnya sulit Apalagi kalau gak sesuai dengan, misalnya ini Aldi suaranya tipe yang lembut Bukan dengan rock Aneh aja sih kalau misalnya denger misalnya aku nyanyi rock gitu Karena bukan tipe suaranya Makanya kalau misalnya di kompetisi nasional itu kan dikasih tahu Cari lagu yang sesuai dengan karakter suara kalian Jangan sampai salah pilih lagu, itulah salah satunya Kak Oke, berarti memang bener-bener pemilihan lagu itu harus disesuaikan Terus juga kita harus tahu nih Berarti Aldi ini mencoba semua lagu Berarti sampai akhirnya Aldi tahu Oh ternyata lagu ini bukan di tipe suara saya nih Bener, bener Kak Berarti memang hal, poin penting untuk menjadi seorang penyanyi itu Coba aja semua seluruh lagu gitu ya Sampai mengetahui sebenarnya kita ini yang bagaimana gitu Yang tahu kan kita ini Betul, betul, betul Nah, untuk Aldi sendiri berangkat dari penyanyi anak band Untuk di lagu pop Ben-benan sih, karena waktu SMP maksud Alnya itu Nah, bahkan sampai dapat the best vokalis pada saat itu Iya, Alhamdulillah Pada saat itu Di, masih kan nggak lagu apa itu Di? Itu tuh dua lagu Kak Itu kan duet tuh Aldi sama teman Aldi yang cewek Lagu pertama tuh lagu Last Child Aduh, judulnya pokoknya yang sama Giselle itu duet Yang kedua tuh lagu Bang Rock Jalanan Nah, saya penasaran nih pemirsa sama suara Aldi untuk di lagu pop Kalau lagu Dangdut ini akan membuat kita penasaran lagi Nah, untuk di sekarang, boleh nih Aldi bagian referensinya boleh untuk lagu pop yang pernah Aldi nyanyikan nih Tapi Baru mau ngambil nafas Untuk Aldi kita persilahkan untuk ambil nafasnya dulu Dan pemirsa opini jangan kemana-mana Setelah ini kita akan lihat Aldi nyanyi lagu pop Dan lagu Dangdut, gimana sih perbedaannya Dan jangan kemana-mana, tetap di opini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!